Deskriptive Text Deskriptive Text Untuk menggembarkan Menggembarkan Suatu benar Benar Empat Ätaupun Seseorang ya Seorang yang berapa? Yang spesifik Jadi penjelasan secara spesifik Tentang suatu gender Suatu tempat Ataupun seseorang Nah disini Di dalam deskriptif teks itu ada Semacam struktur Yang bagaimana kita Mengidentifikasikan kalau Teks itu berupa teks deskriptif Nah langsung mas Tunjukkan struktur umumnya Struktur umum dari Deskriptif teks Lanjut Yang pertama Yaitu adalah identification 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 ini adalah Perkenalan Mengenalkan Hal yang akan Dijelaskan atau digambarkan Jadi disini ada semacam Perkenalan Seperti yang awal Jika ada suatu Teks deskriptif Untuk menjelaskan Atau mendapatkan seseorang Misal Jokowi adalah Presiden Indonesia Jokowi is the president Of Indonesia Jadi itu adalah suatu Bentuk perkenalan Terhadap Hal yang Atau seseorang Yang akan kita kenalkan Di dalam teks Deskriptif Seperti itu ya Lalu kedua Yang kedua adalah Deskription Oke Deskription Nah disini Adalah penggambaran Dari seseorang Tempat Ataupun benda Yang akan kita Gambarkan Jadi penggambaran Yang digambarkan Namanya Mas tunjukkan disini Yang pertama adalah Karakter Karakter lalu kualitas Lalu kualitas Dan Tentunya Ada namanya Kualitas Nah disini Yang digambarkan Maksud dari karakter itu Adalah Bagaimana sifat Dari Hal yang Akan digambarkan Tersebut Nah Lalu kualitas Nah kualitas ini Bisa berupa Apa saja yang Bisa kita Banggakan Dari hal tersebut Tempat tersebut Atau seseorang tersebut Nah Lalu kuantitas Kuantitas ini Bisa berisi Tentang Tinggi badan Luas Dari suatu tempat tersebut Atau Atau Benda Apa ya Bisa kita sebut Besarnya Atau Ketirnya Benda Yang kita Jelaskan Tersebut Seperti itu Jadi Di dalam Deskriptive text Itu hanya ada Dua struktur umum Yang pertama Identification Yaitu Perkenalan Atau mengenalkan Hal yang akan digambarkan Lalu Yang kedua Adalah Deskription Yaitu Menggambarkan Dutang karakter Kualitas Dan Kuantitas Yang ada Di dalam Hal Benda Tempat Ataupun Seseorang Yang digambarkan Tersebut Nah Ini Lalu Di dalam Teks deskriptif Untuk Menandai Apakah Teks itu Benar-benar Teks deskriptif Atau tidak Ada semacam Teks deskriptif Teks deskriptif Untuk Mengetahui Bagaimana Teks itu Termasuk Teks deskriptif Teks deskriptif Teks deskriptif Teks deskriptif Teks deskriptif Fokus Fokus Pada Satu Hal Nah Fokus pada satu hal yang digambarkan tersebut Jadi tidak ada Pembahasan hal lain Yang disisirkan di dalam test deskriptif Hanya fokus pada satu hal tersebut Untuk digambarkan Nah Kalau yang kedua Hal yang digambarkan Biasanya Hal yang otentik Nah Masuk dari kata otentik disini Yaitu Benda itu Seseorang itu Ataupun tempat itu Hanya ada Satu-satunya Di dunia Jadi Tidak ada yang Kemba Misalnya kayak Dua mangga Dua mangga Emang banyak Jenisnya Tapi kan itu termasuk Dua mangga Tidak ada Yang menyamai Hanya Satu benda tersebut Misalnya kayak Kota Jakarta Kita akan menggambarkan Bagaimana Kota Jakarta itu Nah Tapi Di depan lain Tidak ada Yang namanya Jakarta juga Seperti itu Nah Jadi Maksud dari otentik ini Hanya ada satu Lalu yang ketiga Yang paling Krusial Atau yang paling penting Yang untuk Ditandai Yaitu Selalu Menggunakan Simple Presentize Simple Presentize Jadi Di dalam Text Descriptive Itu kenapa Harus menggunakan Simple Presentize Karena Simple Presentize Ini Digunakan Untuk Menjelaskan Kebiasaan Atau Habitual Activity Dan Yang utamanya Untuk menjelaskan Suatu fakta Nah Di dalam Test Descriptive Itu kan Selalu Mengungkakan Fakta-fakta Tentang hal Tersebut Hal yang digambarkan Tersebut Jadi Harus menggunakan Simple Presentize Seperti itu Sampai disini Untuk penjelasan Tentang Descriptive Text Untuk selanjutnya Kita akan lanjut Ke latihan Soal Oke Kita lanjutkan Ke latihan Soal Untuk Descriptive Text Itu ada di Halaman 13 Yang sudah Mas Kirim Untuk Soal yang pertama What is the text About Nah Ini Yang ditandakan Tentang Apa yang Digambarkan Di dalam Text Di atas Oke Coba Baca Di paragraf pertama Let me describe My best friend His name is John I met him Seven years ago For the first time I found out About him From a flyer Posted in the street What are you Curious What are you Curious about him Nah Seperti itu Nah disini Sang penulis Ingin menjelaskan Siapa Tentang John Jadi Untuk jawaban pertama Itu menjelaskan What is the text About him Is about John Jadi It is About John Nah Karena Dari awal Text ini Menjelaskan Tentang bagaimana Seorang John Seperti itu Nah Jadi Perkenalan Atau Identification Biasanya Ada di paragraf pertama Ataupun Kalimat pertama Dan disini Yang dikenalkan Yaitu His name Is John Seperti itu Lanjut ke Nomor dua The second paragraph Tell us About Nah Disini Kita coba Baca di Paragraf kedua First of all He looks like White cake His hair Is white Like fresh cream His eyes Are like Two black pearls His nose Is always Moisten Like Dewy Flowers His ears Are as Big As the rest Of his face Whenever he runs His hair Is glossy And his ears Fluttered Nah Disini dijelaskan Bagaimana Rupa Dari John Nah Berarti Yang dijelaskan Pada paragraf kedua Menceritakan Menceritakan Tentang How John Looks Jadi Jawaban Nomor dua Adalah How About How John Is Look like Bagaimana Rupa Seri John Seperti itu Oke Nah Lalu seperti ini Dan Lanjut ke Nomor tiga What do The writer's Pet eye Looks like Disini Dijelaskan Di Paragraf Keberapa Gira Tepat Baca lagi I always Lihat Him At That time I have A sensation Of Going Behind The clouds In addition His smile Is sweet Like Andy Except When he Doesn't Take A bath For a long Time However I always Like Him Anyway He Stump As He Laks Eat He Runs Along Panting As Result He Strain His Ear And He Lost Out His Stump Maybe The Glitter Of His Is The Most Cute In The World However If He Make A Mistake He Runs Under Sofa And Stays Stiff As Ice Then He Hang His Head In addition He Step Up From Under Sofa When His Swim Swim With Tears Also He Lies Down To Show His Dari I Must Or Give This Mistake Nah Disini Waduh The Righteous Path Looks Like Ada Di Paragraf Kedua Lagi Tentang Kejelasan Bagaimana Apa Si John John Ini Yang Dimasuk John Adalah Saekor Anjing Ya Saekor Anjing Periharaan Si Penulis Nah Ini Dijelaskan Di Paragraf Dua His eyes Are Light To Black First Jadi Jawaban Untuk Nomor Tiga Adalah His eyes Are Light To Black Black Cross Jadi Adalah Di Bagraf Kedua Karena Di Bagraf Dua Menjelaskan Bagaimana Rupa Si John Lalu Lanjut Ke Nomor Empat His Hair Is White Like Fresh Cream Nah Ada Di Paragraf Kedua Lagi Kata His Itu Mengacu Kepada Siapa Baca Di Paragraf Kedua Nah First Of All He Looks Like White White Cake His Hair Is White Like Fresh Cream Kembali Lagi Ini Berat Tentang Si John Oke Where Does John Live Lanjutkan Nomor 5 Pertanyaannya Where Does John Live Kita Coba Lihat Lagi Di Text Ini Maybe You Can Guess He Is My Dog He Is Living In My Home Town Nah Itu Ada Di Paragraf Rahir He Is My Dog He Is Living In My Home Town Dia Inggris Kampung Halaman Kumpul Oke As Result I Miss You Now He Teaches Me About How To Love Animal In Addition He Makes Friends With Me When I Am Lonnie I Love Him So Much As Result I Want To Live With Him Forever Nah Jadi Jawaban Untuk Nomor Lima Adalah Seperti Ini John Lives In His Owners Bontau Kampung Halaman Karena Kenapa Radhi Ini Dijeritakan Kalau Si Penulis Itu Lagi Merantau Atau Lagi Tidak Ada Di Kampung Dalam Lanjut Ke Nomor 6 He Runs Under The Sofa And Stay Stiff As Ice Nah The Underline Word Has Similar Meaning To Stiff Itu Sama Dengan Kaku Kaku Di Sini Sama Seperti Stiff Stand Stiff Jadi Dia Raku Seperti Itu Atau Bisa Menggunakan Stiff Stiff Nah Kata lain Dari Stiff Bukan Stiff Diri Raku Oke Nah Untuk Nomor 6 Ini Harus Perbanyak Koleksi Voketnya Harus Banyak-banyak Membaca Lagi Untuk Bagaimana Kita Mengidentifikasi Sinonim Dari Kata Yang Di Garis Berwari Pada Setiap Pertanyaan Semacam Ini Oke Lanjut Ke Nomor 7 How is The Rightest Dot When He Says Let's Eat Nah Bagaimana Reaksi Si Anjing Dari Si Penulis Ketika Si Penulis Berkata Ayo Makan Let's Eat Dia Berjalan Dengan Di Paragraf Ketiga Oh Sorry Paragraf Ketiga Ada Each Time I say Let's Eat He runs Along Panting Panting Itu Anu Seperti Terenah Engah Di Agak Capet Seperti Itu So The Answer Of Nomor 7 Jadi Jawaban Dari Nomor 7 Adalah Itu Di Fast Long Panting Panting Ini terkena Jadi Seperti Berlari Lalu Kecapekan Seperti itu Sekian Untuk Pembahasan Deskriptif Text Dan Juga Contoh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Está Baik Lalu Amin Lalu Eli Six Jes Ser dy Kerja